ini diarahkan sesuai arahnya, kalau misalkan kita mau selamat sore teman-teman semuanya ini di depan kita ini adalah serut ini dari cabang-cabang, terus kita balik, akhirnya menjadi akar tetapi akar-akar seperti ini, itu bisa dilakukan beberapa metode ya diantaranya itu dengan dicangkok dulu, terus dipecah itu bisa tergantung bagaimana teman-teman semuanya yang mau melakukannya ini sebelumnya dicangkok dulu seperti ini ini medianya, ini tanah terus bisa dibuat gerakannya dulu ya kemudian kalau sudah dicangkok bisa ditaruh di polybag nah ini di polybag seperti ini ya baiklah sebelum kita praktek ke dalam teorinya prakteknya kita lihat dulu hasilnya ini salah satu hasilnya ya jadi ada akarnya ini keliling semuanya disini ada akarnya ini salah satunya lalu kita lihat yang lainnya ya nah ini contoh yang lain jadi ada tiga sebenarnya ya yang satu di semak-semak kita lihat yang mudah saja ini yang kita lihat ini salah satunya kalau kita lihat dari dekat nah ini akarnya benar-benar keliling terus sekarang kita mau praktek dari bahan yang sudah kita siapkan ini serutnya kemarin ini untuk menyikat waktu ini langsung kita siapkan aja nah nah ini ya ini akarnya ini hasil dari cangkokan ya ini masih ada tanahnya disini pelan-pelan untuk mengambil tanahnya jadi ini dulu saya gunakan tanah kalau untuk serut biasanya lebih cepat menggunakan tanah aja nah ini bisa dilihat untuk perakarannya nanti setelah ditanam di polybag tanam secara normal setelah kita seleksi untuk akarnya atau kita belah dulu biasanya akan lebih cepat untuk terbentuk akar-akarnya bisa dilihat akarnya ini sudah gondrong ini memang belum seimbang jadi harus seleksi juga atau nanti untuk belahnya itu pas di pinggirnya ini kita ambil di sela-selanya seperti ini misalkan jadi beberapa akar memang belum begitu sempurna itu memang seperti itu jadi nanti setelah dibelah akan terbentuk awalnya seperti ini ya teman-teman setelah ini ini bisa dibotong disini untuk mempermudah belahan jadi kalau panjang seperti ini biasanya kalau sudah diuruti seperti ini bisa melenceng ke samping jadi ini lebih baik ini dipotong dulu sudah dipotong seperti ini nah ini kelihatan ya akarnya mana yang harus dibelah ini dia ya jadi bisa setelah dipotong seperti ini jadi empat dulu ya dipilih akar yang tengah yang seimbang terselah alatnya mau pakai apa saja yang penting bisa digunakan untuk membelah ini saya gunakan kalau kalau bahannya cangkokannya itu kecil misalkan sejari itu lebih mudah ini sudah terlalu besar setelah dibelah seperti ini 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 buat seperti ini segi 4 ini untuk memudahkan memudahkan sebenarnya ini ada yang tanya apa sebenarnya apa bedanya dibelah atau enggak kalau akarnya sudah muter ini tujuannya sebenarnya ada jadi beberapa akar kalau tidak dibelah itu bisa menjadi dominan tetapi kalau dibelah seperti ini rata-rata itu pertumbuhannya bisa sama seperti contoh yang tadi ya contoh tadi sudah dicontoh ini jadi seperti ini terus habis ini kita siapkan untuk media yang kita pakai pertama ini tanah seperti ini tanah terus plastik sama ini kawat tujuannya nanti untuk mengikat akarnya nah seperti ini nanti ditata semasing arahnya itu sesuai tunggu akar ini ternyata ini contohnya seperti ini contohnya seperti ini seperti ini kasih kawat seperti ini untuk Hai mengikatnya jadi mengarahkan sekalian kawat apa aja boleh diarahkan sesuai arahnya kalau misalkan kita mau buat yang formal kalau sudah ini atasnya ini di pruning untuk mengorangi penguapan terus ditanam seperti biasa nah ini kalau sudah di tengahnya ini keserasi tataan entah apa yang apa aja yang bisa kita gunakan ya untuk tataannya terus nih atasnya ditaruh diatasnya seperti ini jadi pertama emang agak tinggian dia nah ini akar-akarnya masih seperti ini ini tadi belum diket diarahkan dulu harus diarahkan nah ini sudah ya seperti ini terus medianya harus diatasnya seperti ini seperti biasa ya ini memang harus sedikit kenceng nanti kalau sudah dianem dikasih penyangga sampai ini nanti tertutup ini belum dikasih penyangga ini aja udah udah bisa berdiri sendiri sampai ini tertutup jadi ke depan nanti karakternya atau geraknya gerak dasarnya sekali yang terbentuk ini politiknya olipik yang murah jadi gampang putus gampang sobek ini penyangganya ini penyangganya sudah diikat ya jadi tidak tidak Hai tidak gampang goyang-goyang sambil ditambahin media medianya pasir kali ini kalau sudah baru kita siram sambil daun-daun nanti di pruning dikurangi kalau musim panas itu perlu tapi kalau musim hujan seperti ini ya cukup beberapa sampai sini tertutup dulu nah seperti ini itu kita kurangi daun-daunnya untuk mengurangi penguapan nah ini beberapa sudah kita kurangi lalu Hai seperti biasa taruh di tempat yang keduh itu aja ya teman-teman semoga video ini bermanfaat buat temen-temen terima kasih semoga sukses ya teman-temen terima kasih semoga